Lagi-lagi seorang Hakim Agung jadi tersangka KPK, kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Tetapi hingga kini KPK masih bungkam siapakah Hakim Agung yang kali ini kembali terjerat kasus korupsi. Jumlah tersangka dugaan kasus suap pengurusan kasus di Mahkamah Agung bertambah. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkan tersangka baru dalam pengembangan kasus dugaan suap Hakim Agung, Sudrajat Dimiyati. Kepala bagian pemberitaan KPK, Alif Fikri, menyebut, salah satu tersangka baru tersebut adalah Hakim Agung. Ya, memang secara resmi kami belum mengumumkan ya siapa saja yang telah kami tapakan sebagai tersangka dalam proses penyidikan. Karena saat ini kami masih terus kumpulkan alat bukti ya. Tetapi satu di antaranya kami mengkonferensi betul Hakim Agung gitu ya di Mahkamah Agung. Dan di antaranya nanti kami akan mengumumkan secara resmi siapa pihak-pihak dimaksud setelah proses penyidikan ini cukup. Kami juga nanti akan sampaikan konstruksi perkaranya secara utuh dan lengkap termasuk pasal-pasalnya ya. Siapa berbuat apa begitu dan kemudian pasal-pasalnya. Tentu kami akan sampaikan segera nanti setelah tim penyidik menganalisis dan mengumpulkan alat bukti serta kemudian menyatakan bahwa penyidikan ini cukup. Kami akan umumkan kepada masyarakat setelahnya begitu ya. Lantas, mengapa dua orang pengadil justru jadi pesakitan? Pengajar Hukum Tata Negara STH Jentera Bivitri Susanti menilai di Mahkamah Agung sudah lama bercokol mafia. Ditambah lagi, sistem pengawasan hakim serta Mahkamah Agung tidaklah kuat. Saya kira salah satu yang paling kuat itu adalah karena sistem pengawasannya. Jadi kita harus akui bahwa pengawasan hakim dan secara umum di Mahkamah Agung itu kan sekarang ditangani oleh dua. Yaitu Badan Pengawas Mahkamah Agung sendiri, Bawas, dan satu lagi Komisi Judisial. Tapi saya harus beri catatan bahwa Komisi Judisial juga tidak punya wewenang yang terlalu mendalam seperti yang kita bayangkan dulu. Sekarang sudah begitu diperateli kewenangan Komisi Judisialnya. Sehingga akhirnya yang lebih banyak berperan sebenarnya sistem di Mahkamah Agung itu sendiri. Dan itu yang gagal mendeteksi adanya mafia-mafia ini. Lebih banyak yang dideteksi ataupun yang diberi sanksi adalah perilaku-perilaku lainnya. Seperti misalnya kita juga harus kritik tentu saja, tapi tidak korupsinya. Kasus dugaan suap di Mahkamah Agung terungkap dari OTT KPK pada 21 September lalu di Semarang dan Jakarta dengan dugaan transaksi suap pengurusan perkara. Saat itu KPK menetapkan 10 tersangka, diantaranya Hakim Agung, Sudraja Tim Yati yang diduga menerima uang suap 800 juta rupiah untuk mengurus perkara. Dalam OTT, KPK mengamankan barang bukti berupa uang 205 ribu dolar Singapura dan 50 juta rupiah. Tim Liputan, Kompas TV Perkembangan terkini penanganan dugaan suap perkara di Mahkamah Agung kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa yang berada di gedung KPK Jakarta. Tifal, jadi kapan KPK akan memberi keterangan resmi soal penetapan tersangka Hakim Agung MA terkait dugaan suap perkara? Masih kami tunggu apa yang bakal disampaikan oleh pihak KPK sehubungan dengan adanya informasi penetapan tersangka berkaitan dengan pengembangan kasus penanganan perkara berdata di Mahkamah Agung yang awalnya menjerat Hakim Agung, salah satunya Hakim Agung Sudraja Tim Yati. Memang beredar di kalangan pewarta nama dari Hakim Agung yang dimaksud ini tapi dari pihak KPK masih enggan untuk membeberkan dan menyebut baru akan menyebutkan ini identitas serta perannya saat seluruh bukti-bukti dipandang cukup dan bisa dipublikasikan kepada masyarakat lewat perantara media masa. Ini juga yang masih kami tunggu kapan kiranya waktu yang bakal disampaikan atau kapan waktu yang tepat begitu untuk disampaikan KPK berhubungan dengan pengembangan kasus ini. Beredar di kalangan pewarta tidak hanya satu Hakim Agung saja yang berada di Mahkamah Agung yang terjerat dalam pengembangan kasus Sudraja Tim Yati ini tapi ada juga dua tersangka lain yang ikut ditetapkan dalam perkara ini sehingga kalau kemudian betul tiga tersangka ini masih berkaitan dengan kasus dugaan penanganan perkara berdata pilot dari Koperasi Simpan Pinjam atau KSP Inti Dana ini maka total bisa jadi ya karena ada 13 tersangka sehubungan dengan kasus ini. Kita coba ingat dalam penanganan perkara bulan September lalu saat KPK dalam penanganan operasi tangkap tangan tanggal 21 September 2022 awalnya delapan orang dibawa ditangkap kemudian diperiksa saat itu untuk didalami sejumlah keterangan sampai akhirnya ada sepuluh orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Enam diantaranya adalah pihak-pihak yang berada di lingkungan Mahkamah Agung yang disebut menerima suap begitu dari pihak Koperasi Simpan Pinjam atau KSP Inti Dana ini saya sebutkan tidak hanya satu nama dalam hal ini Sudraja Dimyati selaku Hakim Agung tapi juga ada beberapa nama lainnya dari kalangan Mahkamah Agung seperti Panditra Pengganti, Elitri Pangesti, lalu dua PNS dari Kepanditraan MA, Desi Yustira dan Muhajir Habibi serta PNS Mahkamah Agung yakni Al-Basri dan Muryanto Akmal. Sementara ada empat tersangka lain selaku pemberi suap dalam kasus ini dimasuk dalam lingkaran dari pihak KSP atau Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana yakni Yosep Parera dan Eko Suparno selaku advokat dari pihak KSP Inti Dana serta Herianto dan Ivan Dwi Kusuma selaku debitor dari KSP Inti Dana. Saat proses penggeledahan saat itu atau operasi tangkap tangan berlangsung pada bulan September lalu ada uang yang disita oleh pihak KPK dengan besaran 205.000 dolar Singapura ditambah dengan uang pecahan rupiah dengan nilai 50 juta rupiah. Nah terkait dengan pengembangan kasus ini sebelum kemudian pihak KPK menetapkan tersangka termasuk salah satunya adalah satu pihak Hakim Agung ini sebagai tersangka baru dalam pengembangan kasus ini KPK pada awal November lalu tepatnya pada tanggal 1 November 2022 melakukan penggeledahan di Mahkabah Agung. Persisnya ada dua ruangan yang kemudian digeledah saat itu yakni ada ruangan Hakim Agung serta ruangan dari pihak Sekretariat Mahkamah Agung saat itu. Nah dikonfirmasi saat upaya penggeledahan itu dilakukan ada sejumlah dokumen yang kemudian terkonfirmasi disita oleh pihak KPK dokumen ini disebutkan adalah dokumen putusan yang masih dalam ruang lingkup yang berkaitan erat dengan kasus penanganan suap atau suap penanganan perdata dari kasus Koperasi Simpan Pinjam Itidana ID. Sehingga ini juga yang masih kita tunggu apakah betul kemudian tiga tersangka baru ini kalau betul itu jumlahnya tiga tersangka begitu tiga tersangka baru ini masih berkaitan dengan kasus pengurusan perdata kepailitan KSP Intidana ini atau justru masih ada perkara lain yang juga masih menjerat di Mahkamah Agung. Nah berkaitan dengan kasus ini kemarin juga sempat ada di sisi lainnya begitu sempat ada pengamanan ekstra yang dilakukan Mahkamah Agung dengan menambah personel militer di kawasan kompleks Mahkamah Agung tapi dari beberapa pihak menyebutkan bahwa pengamanan ini terutama dari Mahkamah Agung sendiri menyebut bahwa pengamanan ini tidak berkaitan langsung dengan pengembangan kasus yang dilakukan oleh KPK ini. Tentu ini yang kita tunggu bersama, Waro. Yifal Solesa, Jurnalis Kompas TV dari Gedung KPK Jakarta. Terima kasih atas laporan Anda.